Kelas 10 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 94 lagi yaitu asesmen. Nah tugas nih ya, apa tugasnya? Kelompok, tugas kelompok ini yaitu healthy eating challenge tantangan pola makan sehat. Nah bagaimana caranya? Ini dia penunjuknya. Nah pada akhir proyek ini kamu akan menghasilkan 5 hari tantangan makan minum yang sehat, pola makan dan pola minum yang sehat. Jadi besertanya selama 5 hari itu diharuskan untuk melakukan pola minum yang sehat yang dianjurkan oleh kamu yang hasil proyek ini. Nah tantangannya apa? Ini saran tantangan yang mungkin ingin kamu buat. Yang pertama tantangannya itu adalah tidak pernah atau berpantang minum minuman yang bergula. Yang kedua local food only for lunch. Hanya makan siangnya tidak makanan yang luar negeri, bukan internasional tapi makanan yang lokal. Yang buatan, bagusnya buatan rumah sih. Kemudian yang C, sarapan itu yang harus dibuat di rumah. Nah jadi tidak belanja dari keluar. Kemudian my healthy plate ini adalah pola makan yang sehat, yang digadang-gadang akan menjadi standar untuk menjalani hidup yang sehat dan dapat memperpanjang usia. Nah jadi pola makan my healthy plate ini itu ditemukan oleh ahli nutrisi di Harvard. Nah kemudian nomor E, tanpa karbohidrat waktu di malam hari. Nah jadi makan tidak ada, makan nasi lagi yang kandungan karbohidratnya luar biasa. Nah jadi paling lambat makan, memakan yang karbohidrat itu jam 6 sore. Kemudian nomor F, 2 liter air sehari. Nah jadi harus tantangannya minum 2 liter air totalnya dalam sehari. Kemudian mengganti makanan atau cemilan itu dengan buah-buahan. Nah itu dilaksanakan, tantangan ini dilaksanakan selama 5 hari. Pilih salah satu, mana tantangan yang ingin kamu buat. Nah bagaimana langkah-langkah membuat tantangan seperti ini? Nah ini dia. Nomor satu ada tahap berencanaan. Apa itu? Rencanakan tantangan kamu itu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah jadi kamu belajar membuat tantangan ya, dan sebuah acara. Yang pertama itu buatlah nama, nama tantangannya apa. Kemudian objektif. Maksudnya itu kenapa kamu ingin membuat tantangan ini? Alasannya kenapa? Sebutkan. Kemudian target, siapa yang harus melakukan tantangan ini? Apakah orang-orang yang sedang bekerja di perkantoran, ataukah orang-orang yang sudah berumur, atau gimana, atau siapa saja? Boleh, nah itu boleh targetnya siapa. Kemudian waktu. Maksud di sini waktu ini adalah, berapa lama tantangan ini akan bisa diselesaikan? Ya karena 5 hari ya, 5 day challenge. Nah maka kita tentunya time-nya itu, waktunya itu adalah selama 5 hari. Nah kemudian langkah-langkah atau tahap-tahapkan apa, untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Nah tulislah secara detail, petunjuk-petunjuk, bagaimana orang-orang bisa berpartisipasi atau mengikuti tantangan ini, dan menyelesaikan tantangannya. Jadi harus detail kamu membuat, terperinci, jangan setengah-setengah. Ya kemudian tahapan kedua adalah membuat tantangannya. Bagaimana membuatnya? Bisa kamu membuat tantangan itu dengan menggunakan aplikasi pembuat tantangan. Coba kamu cari di internet apa aplikasi untuk membuat sebuah tantangan. Atau kamu bisa juga buat secara manual. Secara manual ini kamu gambar di sebuah, apa namanya, buku atau buku kertas gambar. Kamu buat gambarnya atau bagaimana, jelaskan. Nah itu bisa secara manual seperti itu. Setelah itu, nomor tiga tahapannya adalah boost the challenge. Dengungkan tantangan tersebut, artinya kamu promosikan. Bagaimana cara mempromosikannya? Nah ini dia, kamu bisa menggunakan media sosial kamu atau platform-platform yang lain atau aplikasi-aplikasi yang lain untuk mendengungkan dan mempublikasikan tantangan kamu itu. Nah jadi, istilahnya promosi ini ya. Promosi bisa di internet atau di mana atau di komunitas kamu boleh, silakan. Tergantung siapa yang akan menjadi target audiennya. Kemudian ada sense of community. Kebersamaan ya. Bagaimana caranya, mintalah orang-orang yang telah menyelesaikan tantangan lima hari ini untuk mengugah orang lain untuk mencoba tantangan ini dan membagikan pengalaman mereka ketika mereka melakukan tantangan tersebut. Nah itu dia. Jadi, jangan setelah kamu memboost challenge itu, jangan biarkan begitu saja. beajak orang-orang yang mau mengikuti tantangan tersebut untuk membagikan hal-hal positif yang telah mereka rasakan ketika mereka sedang melakukan tantangan. Bagaimana yang mereka rasakan di hari pertama mereka melakukan tantangan dan selanjutnya sampai akhir di terakhir. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.